Good People, Sabtu 25 Mei 2024 lalu, Adi Govinda meminang sang kekasih Indi Arisa di Bandung. Seperti apa momen bahagia pertunangan mereka? Seperti apa konsep pernikahan mereka yang akan digelar bulan Agustus mendatang? Saksikan pengakuan Adi dan Indi hanya di sensasi terkini berikut ini. Bertempat di kota Bandung, Adi Govinda akhirnya meminang Indi Arisa. Didampingi keluarga dan kerabat, Adi dan Indi menapakan satu kaki ke jenjang pernikahan lewat acara pertunangan yang berlangsung meriah. Dan inilah momen bahagia pertunangan mereka kala itu. Kami menghargai, saling menyayangi, saling mencintai. Dan insya Allah aku bakal jadi imam yang baik buat keluarga kita nanti, buat beribadah bareng pastinya. Dan bisa keliling dunia berdua kamu. Mudah. Kemarin kayak lamaran juga excited banget ternyata bahkan banyak yang ngira itu nikah padahal banyak banget. Padahal kita sebenarnya kayaknya nge-set itu simple ya. Cuman ternyata memang semuanya klop aja dari dekor dan segala macam dan ya kita dua-dua kan banyak mau ya. Jadi kita capek tapi bahagia sih. Tahun ini bentar lagi. Juli lagi ya? Setelah Juli, setelah Juli. Gak apa-apa lagu bilang. Insya Allah. Datang ya ya. Dari panggung turun ke hati. Begitulah gambaran awal benih-benih cinta yang bersemi di hati Ade dan Indi. Tahun 2020 silam, Indi yang menjadi host musik mewawancarai Ade yang sedang merilis lagu baru. Dari pertemuan itu, Ade yang kesengsem melihat paras ayu Indi mulai mendekati sang pujaan. Dan tahun 2023 lalu, keduanya akhirnya jadian. Tak butuh waktu lama, Ade dan Indi pun membingkai cinta dalam sebuah tekad untuk selalu bersama sampai ajal memisahkan. Setelah acara pertunangan Sabtu lalu, bulan Agustus mendatang, keduanya akan menyatukan cinta dalam ikatan suci pernikahan. Acara sakral itu, rencananya akan digelar di Jakarta dalam balutan tradisional modern. Kenal itu dari 2020 ya, kebetulan dia host musik kan. Jadi banyak-banyak interview pas aku rilis lagu, basicnya itu. Ya terus makin kenal sampai 2021 dia pindah ke Jakarta. Dia dulu di Bandung. Sampai di 2023 sih akhirnya kita, ya kayaknya gue pengen serius sama dia nih. Ya maksudnya kalau kita nyari kekurangan orang itu pasti ada kan. Tapi sebenarnya bagaimana meminimalisir kekurangan dan itu semua masih bisa ditolerir. Sebenarnya itu dulu tuh, kalau kelebihannya udah pasti banyak lah. Kalau banyak pasti gak suka kan, basicnya gitu. Jadi kalau aku lebih ke situ. Jadi memang banyak hal yang bisa dikompromikan sama Indi. Udah pengennya gimana-gimana banget, tapi memang pengen memorable. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit juga. Karena jujur kita temen-temennya lumayan banyak. Ya misalnya umurnya udah segini pertemanan kan udah kayak banyak ya lapisan circle-nya gitu. Jadi pengennya cukup aja, just the right amount. Tapi kayak orang-orang yang emang nemenin gitu berproses dari kita dulu. Kecil, ABG, temen-temen kerja gitu banyak banget. Ya pokoknya harus ada orang-orang yang mengisi hari-hari kita. Itu pasti harus dateng gitu. Menurut aku ada tuh penting karena you need to show your identity gitu loh. Kayak, lo tuh anak mana sih gitu loh. Oh dia sih itu aja. Gitu ya, gak yang terlalu kayak heboh pengen gimana.